Nama ku Joko usiaku 26 ahun telah menikah dan dikaruniai dua orang buah hati yang lucu tetapi setelah adanya keturunan itu, kehidupan perekonomian keluargaku semakin tidak menentu sehingga pada akhirnya istriku memutuskan bekerja menjadi TKI untuk bisa merubah nasib. Awalnya aku menolak atau melarangnya, keputusan istriku itu akan tetapi karena tekat istriku sudah bulat makanya aku tidak bisa mencegahnya pergi. Dari tulah pada akhirnya aku malahan mendapatkan pengalaman yang seharusnya tidak boleh terjadi. Suatu ketika kakak iparku itu datang ke rumahku atas perintah istriku setelah kakak iparku itu berpisah dengan suaminya dan dia kebingungan mau ke mana. Kakak ku itu bernama Paitun usianya 29 tahun, memang cantik orangnya tinggi semampai, suaranya lembut dan pandai membuat yang mendengarnya merasa senang dan belum mempunyai anak. Tapi setelah menikah Mbak Paitun baru tahu bahwa suaminya tersebut sudah beristri dan mempunyai putra-putri. Mbak Paitun yang tidak suka karena merasa ditipu dan dimadu akhirnya memilih minta pisah dari suaminya itu. Setelah Mbak Paitun tinggal di rumahku kebiasaan dia itu bila tidur, dia suka memeluk guling bahkan kadang-kadang aku melihat kain yang dipakainya itu bergeser tak karuan, sehingga tentu saja kelihatan keindahan yang ada padanya itu olehku. Awalnya aku tidak ambil pusing dengan hal itu karena aku pikir dia itu kan kakak iparku, sendiri setelah 3 minggu Mbak Paitun tinggal bersamaku. Tiap pagi Mbak Paitun selalu membangunkanku, dia selalu bangun, lebih pagi dariku kadang-kadang aku berkayal, juga sih seperti apakah keindahan yang ada dibalik tirain bahan yang dipakai Mbak Paitun. Maklumlah aku sudah cukup lama berjauhan dengan istriku dan sekarang tinggal bersama dengan kakak iparku yang cantik, sudah gitu janda pula. Pastinya kami berdua itu mempunyai satu misi yang sama. Malam itu, aku tidur lebih awal menjelang tengah malam cuaca agak panas memang di kamar, kami tidak ada kipas angin apalagi yang namanya aja lagi pula cuaca waktu itu, kebetulan pas musim panas makanya, malam-malam terasa panas. Saat itu, aku mendengar Mbak Paitun yang sedang kebingungan karena gerah tidak lama, berselang Mbak Paitun pun bangun dari tidurnya dan beranjak berdiri. Aku pun berpura-pura tidur mata aku tutup dan aku intip dia mungkin Mbak Paitun saat itu mengira kalau aku benar-benar tidur, pulas sehingga tanpa ragu-ragu lagi, Mbak Paitun menyingkirkan semua yang membuatnya gerah itu. Sebelum dia berganti dengan kain sarung di saat, sebelum Mbak Paitun mengenakan sarung, itulah aku bisa menyaksikan semuanya, dengan sempurna karena termasuk kedua, aksesoris khusunya itu juga, disingkirkannya dia letakkan semuanya di sudut kamar. Kemudian dia berkemben, menggunakan sarung kemudian Mbak Paitun, naik ke tempat tidur dan tidur lagi di sebelah puteraku. Ketika udara sudah agak dingin barulah rasa kantuk itu pun, datang hampir saja aku tertidur lelap, sebelum tiba-tiba aku merasakan sesuatu pada diriku. Rupanya Mbak Paitun mengira, kalau aku ini adalah bantal guling. Padahal bantal gulingnya ada, di belakangnya boleh jadi Mbak Paitun, benar-benar tidak sadar cahaya lampu, dari beranda luar rumah masuk dari, ventilasi ke dalam kamar tidur itu. Sehingga aku dapat melihatnya dengan jelap saat itu, aku masih berusaha untuk tidak berbuat yang tidak-tidak pada kakak, iparku itu sebisa mungkin aku berusaha, memejamkan mataku kembali akhirnya aku, pun tertidur sampai pagi. Keesokan paginya seperti biasanya, dia membangunkanku seperti tidak ada kejadian apa-apa semalam. Lagi-lagi di malam harinya sekali, lagi cuaca sangat panas Mbak Paitun pun, terbangun seperti malam itu dan melakukan hal yang yang sama tetapi, malam ini Mbak Paitun tidur di sebelahku, dan dengan posisi kepalanya di bagian kakiku. Entah apa rencana Mbak Paitun yang sebenarnya tak beberapa lama kemudian, aku merasakan sesuatu yang begitu, melembungkan angan-anganku atas apa yang dikerjakannya saat itu aku pun, membiarkannya saja sehingga Mbak Paitun pun semakin bersemangat. Tentu saja akibatnya aku semakin tidak karuan jadinya. Aku pun masih berpura-pura tidur, hingga sesuatu terjadi, tongkat saktiku dipegang oleh Mbak Atun, aku pun kaget dan akhirnya bangun. Mbak Paitun hanya diam saja, dan aku pun meraih tambahnya, tanda untuk meneruskan aktivitasnya yang tertunda. Di malam itu apa yang akan terjadi pada kita berdua selanjutnya, aku pun melawan Mbak Paitun yang begitu ganas. Makanya dengan segera aku pun berusaha, untuk mengejar ketinggalanku hingga, akhirnya secara hampir bersama-sama kami, berdua pun memperolehnya. Setelah beristirahat, sebentar Mbak Paitun beranjak ke hemar, mandi aku pun menyusulnya karena Mbak Paitun yang duluan ke hemar mandi itu. Keluar dari kamar mandi pun dia yang duluan, ketika aku masuk ke dalam kamar kembali, aku lihat Mbak Paitun tengah bersandar di dinding tempat matanya terpejam seperti, orang yang sangat capek, aku pun naik ke atas tempat tidur, dan duduk di dekatnya capek ya tanyaku. Mendengar pertanyaanku itu, spontan matanya terbuka, dan memandangiku dia tersenyum dengan begitu manisnya dan berkata tidak sahutnya dengan perlahan bersandar di punggungku. Seperti berbagi rasa padaku seketika, itu hatiku senang sekali, kalau tidak ada kamu yang membantu Mbak, seperti tadi itu kepala Mbak ini terasa, sakit badan Mbak terasa lemas, jelasnya padaku. Entah kamu bisa menjaga rahasia, antara aku dan kamu, telah berbuat sejauh ini atau tidak. Sumpah aku akan menjaga rahasia, ini dari siapun sahutku benar ya tanya, Mbak Paitun seraya menatap wajahku, sedetik kemudian Mbak Paitun ersenyum dengan manisnya. Mbak mau minta tolong sama kamu, untuk memijat boleh gak rasanya Mbak kok, pegal-pegal ini, ucapnya aku dengan cepat mengangguk, sebagai tanda kesiapanku. Mbak Paitun pun, segera memposisikan, dirinya disuruhnya aku mengambil minyak, yang dibeli tadi siang kemudian aku, duduk di sebelah kanannya aku tuangkan, minyak di telapak tangan tetapi saat itu, pula aku merasakan keanehan dari proses, memijat itu. Karena Mbak Paitun memintaku, memijat pada bagian-bagian yang tertentu saja tetapi aku tidak banyak protes, karena aku juga mendapatkan kesenangan tersendiri saat melakukannya. Mbak Paitun semakin lama Mbak Paitun pun, mulai terpejam seperti orang yang sedang tidur aku hanya diam saja memperhatikan, wajahnya itu seraya melanjutkan proses, pemijatan. Sesaat kemudian tangan Mbak Paitun pun, bergerak dan meraihnya kemudian dengan perlahan Mbak Paitun menggerakkan, tangannya itu spontan aku pun menjadi, seperti terombang ambing di tengah lautan. Ingin rasanya saat itu, juga aku kembali mempersatukannya tetapi, sepertinya Mbak Paitun masih ingin, berlama-lama dalam keadaan itu. Aku pun dengan sabar menunggu signal darinya, untuk langkah selanjutnya kemudian Mbak Paitun menarikku perlahan agar aku baring, di sampingnya selanjutnya Mbak Paitun menarik kepalaku perlahan untuk demikian. Aku pun terasa geli karena aku belum pernah tongkatku dimainkan dengan lead 4H yang bergoi 4NG. Kecewa dengan caraku yang gerus usuh aku ingin malam itu menjadi malam, yang menyenangkaninya, sehingga berputar menjadi di atas, dan posisinya itu seperti sebuah angka, yang kalau dibolak-balik itu sama sungguh malam itu, aku mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Karena selama aku dengan istriku belum pernah melakukan yang semacam itu dengan senang hati dan penuh semangat aku pun berusaha, sebisa mungkin membuat jiwa Mbak Paitun melambung tinggi cukup lama kami, berdua dalam posisi favorit MBSK Paitun itu. Tentunya kedepannya akan menjadi favoritku juga karena aku menyukainya, juga beberapa lama kemudian Mbak Paitun dengan nafasnya yang semakin tidak beraturan kembali berputar dengan oposisi masih sama di ATT 4S, dan dengan perlahan Mbak Paitun meraihnya dengan tangan kanannya dan mengarahkannya pada tempat yang semestinya. Alangkah bahagianya aku malam itu bisa mendapatkan kesempatan itu dari kakak, iparku yang cantik itu. Memberikan kebebasan seluas-luasnya, padaku untuk berbuat sesuka, hatiku semakin lama aku pun semakin tidak mampu lagi untuk berlama-lama, lagi kayaknya aku sudah dekat ini, bisiku ia sayang. Juga barengan saja, ia sahutnya seraya bergerak lebih cepat, lagi dan beberapa menit kemudian, akhirnya sampailah kami berdua dengan sangat sempurna. Seduwut, senuwut, seduwut, senuwut. Mbak Paitun pun berkata lirih lepadaku, jika aku nanti pusing kepala kamulah obatnya, aku pun menjawab ia sayang. Setelah itu kami berdua tertidur dengan pulas. Semenjak kejadian malam itu malam-malam, selanjutnya tentu saja kami hiasi dengan berkasih dulu sebelum tidur bahkan di hari, sore bahkan pagi hari, kalau lagi, sama-sama ingin ia langsung saja dimulai. Demikianlah kisahku dengan Mbak Paitun Diah Rahayu Ningsih Purnama, kakak iparku yang telah berpisah dengan suaminya itu, sampai bertemu di cerita selanjutnya, terima kasih. Terima kasih telah menonton!